yang pertama ketika ingatnya dalam sholat langsung dibatalkan sholat imamnya langsung digantikan dengan makmum yang di belakang menggantikan dia sebagai imam kalau memang ingatnya dalam sholat lagi gini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar sujud mak, mati kita ini belum mutu aku tadi langsung pak, bapak berdiri aja langsung bilang, saya batal tolong gantikan, gitu pak jangan bapak lagi sujud langsung sporing jamaah nunggui kan kok gak ngadek, ngadek kiki rupanya dengin sholat, bubar imam, cabut katanya kan gitu lah pak ya kira-kira batal berarti dia ninggalkan tempat imam itu, kemudian digantikan dengan maklum yang di belakang untuk menggantikan posisi imam kemudian yang kedua tapi itu penting juga itu pak kayak gitu, nanti harus panggil nanti pak ustadz yang memang betul-betul menguasai tentang sholat berjamaah itu supaya jangan keter kita pak kalau jamaah itu kadang kita gak tau kan kayak mana cara menggantikan imam pada saat sujud dan imam gak tau dia kayak mana ngasih isyarat sama makmum kalau batalnya pada saat sujud mau dia buat Allahu Akbar duduk dulu dia udah gak berhak mengangkat takbir dari bangkit sujud untuk ber duduk gak boleh karena dia udah batal sholatnya kan apalagi dia udah inget dimana dia batal ya disitu dia tinggalkan kayak mana caranya kalau pas sujud bilang aja saya batal tolong gantikan kenapa boleh karena dia kan udah gak sholat pak maka dia boleh berkata-kata dia boleh ngomong bilang aja cuma makmum jangan nyaut oke jangan gitu lah saya batal tolong gantikan oke atau tuduhan bisa dikwai lah pak omongin aku gak pinter gak popo janganlah gitu yang maju yang di belakang makanya pak saat dua atau tiga seorang di belakang imam ini setidaknya harus orang yang alim orang yang paham tata cara sholat berjamaah itu pak kan pernah kejadian ini kejadian nyata pak dia gak digalang pak di medan terus digalang aja pikir bapak digalang parah-parah kali orangnya ini imam batal ini imam batal pak ini kejadian nyata ini pak demi Allah ini disini gak ada yang ngerti pak yang di ujung sana pun nekat gak pandai dia gak ngerti ilmunya nekat jalan kaki dia dari sana pak kemarin diambil nyamik imam langsung dia batal juga kan beberapa langkah dia menjalankan itu dan kita melangkahnya itu pun pak tengok-tengok melangkah menggantikan imam itu kayak mana caranya nantilah kapan-kapan ya kan pak PR biar diundang lagi kan lumayan nangsuran pariu oh ya waktu pas berdiri lah pak sami Allah berarti makmumnya pindah pada saat berdiri gitu jangan pula pas wujud saya batal ngerayap keliru juga berarti pindahnya pada posisi berdiri kalau pas duduk ya nunggu berdiri pas wujud ya nunggu berdiri pas ruku ya nunggu berdiri kemudian sunat siwak siwak itu sunat apakah apakah setelah diganti diramu dengan pasta gigi termasuk sunat wala'alam lah ya pak yang pasti kebaikan dari siwak itu tetap kita dapat dari kebaikan manfaat siwak itu tapi apakah mendapat pahala sunat dengan menggunakan pasta gigi menggunakan siwak itu wala'alam lah ya pak tapi kalau menggunakan itu pasti lebih ada berkahnya pak karena zatnya itu kan apa ya mengandung apa pak zat enzim dan sebagainya lah udah itu kan memang batangnya itulah yang mengandung kebaikan kan pak keberkahan itu jadi kalau sudah dicampur wala'alam lah ya pak tapi yang pasti manfaat dan kebaikannya tetap kita dapat kalau ada pasta gigi mengandung siwak itu jangan lupa nanti gara tak bilang wihah pak sunat juga besok semua odol sama sikat gigi taruh disini kan orang kata peri sunat kok katanya kan besok sikat gigi taruh disini tapi siwak itulah memang lebih baik pak barokah barokah tadi pak siapa yang tanya pertama 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 tidur mimpi apa sebab kalau mimpi itu biasanya tapi gak gak tau lah secara syariat ya pak ya tapi biasanya apa yang menjadi pikiran apa yang menjadi apa ya persoalan karena dibayang bayangkan mungkin bisa jadi tebak mimpi atau bisa jadi mungkin mimpi itu menjadi satu isyarat kebaikan untuk dia contoh kayak pernah Abu Adib mimpi ketemu dengan Rasulullah s.a.w kalau mimpinya jumpa dengan Rasul mimpinya jumpa dengan ulama tapi jarang memang gitu pak biasa orang kan mimpinya itu jumpa sama Sundal Bolong gitu kan kira-kira jadi mimpi itu bisa sebabnya macam-macam bisa sebab karena pikiran mungkin dia terpikir terobsesi ya Allah aku raktuku fortun mimpinya nek fortun kan bisa juga kayak gitu atau memang mungkin petunjuk atau mungkin satu apa ya isyarat isyarat kebaikan untuk kita atau sesuatu biasanya itu mungkin kadar-kadar kualitas keimanan ketakwaan orang yang makomnya udah mungkin lebih lah mungkin di atas-atas kita mimpi jumpa nabi jumpa dengan ulama saya beberapa kali mimpi ketemu dengan kiai muftih Ahmad Nasihin karena saya seneng betul dengan beliau akhirnya pak rupanya sampai beberapa kali mimpi rupanya jadi keluarga jadi keluarga abang ngipar saya menikah dengan keluarganya kia itu nah ternyata mungkin itu lah ya karena mimpi bolak-balik mimpi-bolak rupanya jadi dulur mungkin itu ya pak salah satu gitulah ya tentang mimpi tentang tidur eh tentang tidur tentang masuk WC ngerokok ya memang gak boleh lah ya kan pak tidur sambil eh tidur apa masuk WC mohon maaf buang air besar sambil ngerokok dan itu banyak diamalkan dipraktekan itu padahal itu suatu suul adab lah ya pak adab yang gak baik terutama dalam adab buang air besar buang air kecil di WC malah adab-adab masuk WC itu banyak kan gak nutup apa nutup kepala supaya setan gak ngencingi kan untung setan kencing gak nampak sepen nampak apa gak ngelewer-ngelewer kencing setan yang kemulakan pak nah jadi merokok itu gak baik lah makanya buat bapak-bapak yaudahlah ini peringatannya sebetulnya dari kek simennya kan kayak sebetulnya kek simen ini tahunya jawabannya cuma ngingetkan bapak jawab pula ngerokok pas lagi nongkrong kadang yang parahnya izin pak kutbah jumat ustad kutbah dia di luar kelepas kelepus dipikirnya mendengarkan kutbah itu sama kayak dengar pengajian mendengarkan kutbah itu terikat dengan rukun kan dan dia bahagian dari sholat jumat itu makanya gak boleh ngerokok lah jangan disamakan kayak pas ngaji-ngaji maulid ngaji-ngaji umum itu pun gak baik ngerokok pak ada pak yang buat maulid itu hilang berkahnya maulid itu ditinggalkan oleh para ruh para nabi dan rasul apa sebabnya salah satunya itulah tadi melakukan sesuatu yang tidak baik dalam maulid itu nantilah malam minggu tak jelasin ya pak kadis iyalah masuk kbk berat diterangking kok gak sih dosarapan habis kan 2 aja lah ya kan habis udah lah pak gak usah dikasih-kasih lagi pak pertanyaan nanti payah bapak-bapak ini kok dikasih mik semua nanti sahut-sahutan aja minta izin saya pak ya bukan gak mau menjawabin tapi memang karena saya fakir kali ilmu ini pak takut salah jadi bapak-bapak orang tua saya sekali lagi minta izin saya minta maaf kepada bapak semua kepada Allah saya mohon ampun kita baca fatiha dulu pak